Nah hello guys jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya juga ya Terima kasih sudah mampir di channel Jelofera family Halo guys sahabat Jelofera family welcome back di channel Jelofera family Udah lama banget gak update video tentang kolam ikan ya teman-teman ya Jadi disini saya pengen update kolam ikan yang sudah lama banget yang gak saya bikin ke videonya buat kalian semua Biar bisa menjadi inspirasi di rumah teman-teman ya Oke guys ini penampakan kolam ikan koi saya yang dangkal yang saya buat sendiri ya teman-teman Dari bahan-bahan sisa tukang kemarin teman-teman ya Ini kolamnya udah mulai bagus teman-teman ya Kehidupan tanamannya juga udah bagus ikan-ikannya juga udah gede ya teman-teman ya Ini kemarin saya masukin yang kecil-kecil segini teman-teman Sekarang udah lem saya lihat sendiri ikannya gede-gede guys sehat-sehat guys ya Karena memang menurut pandangan dari beberapa ahli ikan ya Iya di beberapa daerah si ye kalau ngerawat ikan itu cukup ngerawat airnya aja teman-teman Jadi cukup sediain filternya yang bagus dan penggantian airnya yang teratur Pemberian apa nama campuran air vitamin airnya lah yang bagus teman-teman Ikannya pasti udah tumbuh teman-teman ya karena ada pepatah kalau airnya dirawat airnya yang akan ngerawat ikannya Ini teman-teman makannya ikannya sehat-sehat guys ini udah gede-gede guys ikannya guys jangan jinak lagi Nah tuh jinak guys minta makan Tadi baru menampis dikasih makan dan ini teman-teman update terbaru tentang tanaman yang ada di sini guys ya Oh sebelum itu teman-teman jangan lupa dibantu like dan subscribe untuk video-video di channel Jelosera family teman-teman Dan yang sudah subscribe saya ocekkan terima kasih banyak guys ini guys sudah tumbuh guys ya Udah tumbuh rindang banget teman-teman ya pokoknya disini juga masih musim hujan ya tentunya pasti akan mendukung sekali teman-teman ya Ini kalian bisa lihat sini ikannya apa namanya gemuk-gemuk guys ya gemuk-gemuk Dari sini guys ikan yang kalian bisa lihat sendiri kemarin di video pertama sama kedua itu ikannya kecil-kecil guys Karena air manceng juga lagi berjalan lancar gak ada kendala guys ya dan tanaman juga udah pada tumbuh nanti dia akan Apa namanya plannya tuh kayak gini teman-teman dia pasti akan merambat disitu merambat Terus dia bakal bikin susana di kolam ini bakal tambah sejuk guys Jadi guys disini saya bikinkan semua urat-urat kayu Urat-urat tanaman teman-teman akar-akar Urat-urat sih akar-akar tanaman itu saya masukin ke dalam kolam semua teman-teman Fungsinya apa teman-teman ya selain untuk menyerap jad amoniak yang bikin ikan kelengap-kelengap teman-teman Itu juga bakal bisa menjernihkan airnya membantu menjernihkan airnya teman-teman ya Mungkin teman-teman ya kalau punya punya saran dan pendapat tentang kolam pikan yang belum saya ketahui silahkan aja tulis di komentar di bawah guys ya Kayak lagi teman-teman jangan lupa dibantu like dan subscribe untuk video-video di channel Jelena Pembeli teman-teman ya Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Saudara kalian sehat selalu dan dimudahkan jikinya guys ya Nah ini teman-teman saya pengen kasih mereka makan dulu Kalau ngasih makan itu teman-teman jangan sampai banyak-banyak teman-teman tunggu dia habis dulu baru kita kasih lagi teman-teman Karena kalau terlalu banyak sekaligus kita kasih gitu teman-teman Itu bakal bikin airnya cepat kotor guys Karena ada sisa makannya yang pasti gak dimakan sama mereka teman-teman Kasih dikit-dikit aja gini teman-teman Yang penting pastikan semua ikannya kebagian guys ya Oke ini kalian bisa lihat sendiri mereka sehat-sehat geraknya juga sehat-sehat teman-teman ya Oke guys disini juga saya tanamin pohon eh bukan pohon guys Ini kayak sejenis tanaman sirigading sama tanaman yang kayak tinggi gitu teman-teman Kayak pagar nih ada batang-batangnya guys disini kalian bisa lihat sendiri kan Nanti saya bakal update lagi tentang korang ikannya teman-teman Disini sirigadingnya juga eh sirigading Siri merah juga udah tumbuh subur guys Ini pohon merahnya guys ya Ini pohon teman-teman sebenarnya sih kata orang-orang itu bisa Punya kasiat guys kalau direbus terus diminum Itu bisa menurunkan panas guys ya Gak tau ini pohon apa juga teman-teman Saya ambil di hutan teman-teman ya Saya lihat daunnya bagus merah Saya bawa pulang rumah guys Oke saya kasih makan lagi guys Ingat ya guys ya kalau punya kolam di rumah jangan kasih makannya banyak-banyak ya guys ya Tunggu mereka habisin step by step ya guys ya Ini juga teman-teman tanaman ini jangan sampai kalau kita pas membersihinya teman-teman Terutama yang di belakang teman-teman yang di belakang ini teman-teman ya Di belakang itu jangan sampai kalau misalkan ini kayak keladi-keladi atau apa teman-teman ya Kalau misalkan kita bersihkan memangkas daun teman-teman jangan sampai getalnya karena kulit guys Itu bakalan bikin tangan kita gatal sekali guys ya Kita bisa lihat sendiri mereka begitu jinat guys Kalian ikan itu teman-teman ya Ini pakai coran semua guys Coran tebal Awalnya sih pengen coran tipis kan karena semennya melat makanya jadi sebal itu Tapi gak apa-apa teman-teman ya Karena memang untuk persiapan biar nggak ambruk guys ya karena nggak pakai besi juga guys ya Tapi saya yakin teman-teman ya Karena kalau kolam nggak bakal retak Karena dia situasi pasti dingin terus kena air guys ya Ini saya masukin juga ikan-ikan kecil-kecil guys Ikan-ikan parit saya ambil Eh ikan-ikan apa cepat gini teman-teman itu wajib guys ya Karena buat untuk membasmi telur-telur nyamuk guys Kalau nggak ada mereka itu pasti bakalan bikin kolam kita jadi sarang nyamuk Karena kalau ikan koi ini kan nggak begitu mau konsumsi konsumsi kayak serangga-serangga gitu teman-teman ya Ini kecil banget loh guys ya kemarin saya masuknya sih gini guys ya Dan ini kalian bisa lihat sendiri jauh-jauh beranak Nanti kalau udah beranak kita bakal pindahin Kayaknya teman-teman yang ikan sepat teman-temannya Kita bakal lepasin di parit lagi guys Ini udah ada yang beranak sih guys ya Disitu saya juga ada pas masukin ikan apa teman-teman Oh iya nih kalau bisa lihat teman-teman ya Kalau bisa lihat nih ikan apa teman-teman Ikan yang kecil-kecil itu yang biasa deh bikin di akuarium itu teman-teman ya Cenggapi guys Cenggapi Jadi kemarin dia bisa masukin tiga beranak Pus anaknya habis induknya juga mati guys Tinggal salah satu lagi yang hamil guys ya disitu guys ya Dan saya lihat sendiri Mudah-mudahan sih mereka ikan gapi itu bisa berkembang juga guys Banyak ikan pati juga guys disini Untuk memani mereka jangan sampai teman-teman masukin ikan predator di dalam kolam yang bersamaan dengan ikan koi guys ya Pertama Karena bakal bisa makan sesama ikan Predator contohnya arwana Ikan gabus Ikan cana Gak boleh guys jadi gak boleh ya teman-teman ya Terus ini teman-teman juga Buat pengetahuan juga ya Kalau kalian memelihara ikan komet Jadi teman-teman di dalam satu kolam seperti ini Saya ada kan Ada ikan komet tuh 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 ikan komet gajah Ikan komet Jadi kalian masukin ikan mas koki ke dalam satu kolam dengan ikan mas komet teman-teman ya Ikan mas komet Ikan komet itu bakal bikin mas koki kalian buntung ekornya teman-teman Karena dia suka banget menyiksa yang namanya ikan mas koki guys kalian boleh tes aja teman-temannya Masukin ikan mas koki Masukin ikan mas koki Masukin ikan mas koki Itu bakal bikin ikan mas koki kalian buntung Tanpa ekor gak siap Bakal habis di kriki sama dia teman-teman ya Juga sebentar lagi hujan nih Kalian bisa lihat sendiri kemarin Perbandingan lihat aja di video-video saya sebelumnya teman-teman Tentang update Tentang pembuatan kolam 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 ikan koi Dan sekarang perbedaannya gimana teman-teman ya Ini ikannya udah pada jadi guys ya Mungkin ada beberapa yang sudah mati Cuman kemarin Karena mereka dalam proses Apa ya teman-teman proses Untuk menyesuaikan diri dengan alam teman-teman ya Ya beji Tuhan teman-teman yang mati kemarin cuma 4 teman-teman ya Dari yang saya masukkan teman-teman ya Jadi air hujan itu gak masalah Gak masalah buat mereka asalkan Kita rutin ganti air teman-teman mungkin ya 3 minggu sekali Ya minimal teman-teman ya Terus kita kasih yang namanya Kayak obat teman-temannya Obat yang setelah sebelum Eh sudah kita ganti air Kita mesti kasih obat teman-teman Saya kasih obat yang kayak gini teman-teman Nah guys saya kasih obat yang kayak gini Setiap kali pergantian air Saya pasti kasih ini 3 tutup ini guys ya Untuk Apa namanya Kapasitas kolam saya guys ya Jadi ini fungsinya untuk bisa Menguraikan segala bentuk gini kotoran ikan Yang ada di dalam kolam Biar bisa jadi makanan juga Diterisi juga buat kolam teman-teman ya Oke guys bisa cari di toko pertanian ya guys ya Bukan promosi sini teman-teman Tapi ini share aja teman-teman Oke guys ini udah hujan teman-teman Posisinya hujan Hujan lagi guys Tuh kalian bisa lihat sendiri hujan guys ya Disini Dan saya lihat sendiri mereka riang dan gembira Kalau hujan teman-teman Jadi gak ada ketakutan teman-teman ya Asal pertama ketakutan airnya Ikannya masih sehat guys Gak ada jamur Gak ada lain-lain teman-teman Untuk sementara ya guys ya Nah juga saya bikinin Kayak Apa teman-teman Bikin serigading teman-teman Di air mancurnya itu Jadi kalau gue bisa lihat teman-teman Saya kasih batang pohon yang kita mati Tapi udah keras teman-teman Ini kayak batang pohon ulin teman-teman Urat nih teman-teman Atau akarnya teman-teman Ini mereka Kalau lagi kena hujan tuh Memang happy banget guys Berenang-berenang Setelah sini guys Tuh saya kasih juga Ada kayak Bubble-bubblenya teman-teman Jadi Kebutuhan oksigen Di dalam Polam teman-teman Terpenuhi Di sini juga Saya kasih tanaman teman-teman Tanaman air Jadi saya celupin aja Gak masukin tanah Masukin di api semua batu guys Di sini guys Saya kasih batu Jadi akarnya Udah munci guys ya Jadi ini tanaman Yang saya bilang dari awal tadi Untuk menyerap Jat amoniak Bahkan untuk menjaminkan air guys ya Oke guys Sekali lagi Bantu like dan subscribe-nya Untuk channel Jelosurapa Meli Mohon dihukumannya Untuk channel keluarga Tapi teman-teman Ini penampakannya dari jauh guys Sedap kan Teman-teman Kalau punya bahan lebih di rumah Yang Gak dipakai Misalkan semen mungkin Setengah saat Mungkin Ya bisa dibuat kayak gini guys Di Dipetek-petekin ya guys ya Mungkin nambah dikit lah teman-teman Daripada nganggur Semennya jadi batu guys Mending dibuat kayak gini Pilih mantep Bisa enak Dipandang mata guys Pagi-pagi keluar Bisa lihat Kolam ikan Dengar air mancur Dengar air mancur Kopi Sendung ngetek guys ya Barang sama ngerokok Yang ngerokok guys ya Sampai menikmati hidup Bagi-bagi kita yang nonton Kopi Up 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 To